Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play di video kali ini saya main game Master Hunter 3 ya ini ada di Nintendo Wii menggunakan Dolphin Dolphinnya Dolphin apa Dolphin official disini untuk settingan grafisnya yang saya pakai adalah pakai OpenGL show FPS on terus disini ada kompiling shader mode pilih yang asynchronous upper shader gitu ini untuk paling enaknya disitu kalau saya ya terus 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 di bagian enhancement di bagian enhancement ada internal resolusi disini saya pakai 6x resolusi untuk 4K resolusi ada full scene anti-aliasing anastrophic gak usah ini gak apa-apa ya anastrophic 16x post-processingnya saya off aja soalnya kalau pakai processing yang cinematic HD itu kayak ngeblur banget ngeblum banget dan warnanya kurang enak ya di game Monster Hunter di bagian sini oke oke disable fog oke disable copy filler oke karena dia bikin gamenya tuh bikin makin apa ya sharper image jadi lebih lebih bening gitu imagenya ya kan langsung aja kita back habis itu ke bagian hack bagian hack tak centang semuanya seperti biasanya ya guys ya langsung aja di save gitu guys oke jadi wah seperti ini jadinya guys gamenya guys lumayan tapi by the way joystick saya kan pakai joystick nih joysticknya sepertinya tuh rada apa ya rada rada mau abis baterainya oke kayaknya mau abis ini harusnya 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 saya charge oke apakah lancar ya emang lancar saya udah pernah main soalnya ini lancar banget untuk dimainin ya aduh tapi untuk beberapa hp tekstur decoding itu bikin gamenya itu eh black screen ya untuk karakternya gitu kan ndak tahu napa tuh dan disini joystick saya agak sedikit error kalau misalnya saya jalan dia joystick yang sebelah kanan juga ikut jadi perlu di kampleng abis itu rada mari sedikit atau ngkambuh lagi gitu maklum lano di 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 tindiin anak saya tuh kan anak saya kan masih bayi dan dia nggak tahu mungkin ke geblok geblok atau gimana gitu kan oke disini untuk mukulnya kalau nggak salah pakai waduh salah boroh bro 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 saya lupa ya kalau di game ini ternyata ini benar-benar enggak enak banget ya saya mau cari oh ini nih saya dapet nih saya dapet kabel saya colokin dulu charge dulu ya kabelnya tak charge dulu ya aduh pak deh oke saya colokin dulu biar apa biar nanti lancar guys nah ini kalau udah dicolok lancar banget anjir nih kan wow mantap mantep banget coy wih dih 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 enak banget ya kalau udah dicolok ya oh gitu ya oke jadi untuk kontrolnya emang saya agak lupa untuk master ini jadi untuk ngampleng ini terus nutup disini oh gitu ya berbeda sama monster hunter yang 3 gitu kan oke monster hunter yang 3rd berbeda guys monster obtained oke untuk lari sama aja tapi grafisnya emang lebih bagus yang ini ya kalau tanpa mod ya sama monster hunter yang 3rd ini emang lebih bagus sih mungkin karena efeknya juga sih dari sananya kan tapi emang ada di tearing di tearing di bagian itunya karena emang ini ya emulator ya settingannya gimana oke kita lawan si jagi-jagi ya jagi-jagi ya ini gak bisa di start ya oke close 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 oke wah ini mantep banget sih bro tapi agak telat karena aduh sinyalnya emang rada gimana gitu ya untuk sinyal apa namanya controller ke sini gara-gara mungkin emang kebanting-banting jadi kayak gitu guys gimana lagi dong ya kan ini leboknya terus gitu enak banget tapi enak banget beda banget lah kalau main monster hunter tanpa stick cuman ya sticknya yang waras ya kalau stick yang kayak gini gak waras ya sama aja sih aduh ini udah udah gak bisa diambil oke udah mau pergi monster hunter aduh 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 ada kelby disini guys aduh 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 gimana ya digebuk-gebuk lagi kah nah digebuk-gebuk sui-su ini bodol dong nanti ya kan kalau digebuk-gebuk ya bodol tuh tetep aja tuh mungkin minta dibongkar sih dalamnya itu di kayaknya di harus di apa namanya abis dibongkar terus dibanting berapa ya udah ini kayaknya emang mana sih gara-gara kayak gitu sih setahun lebih ya nyebelin banget nih padinya enak banget loh ini joysticknya asma gara-gara gitu ya mungkin jeleng-jeleng tadi karena udah aduh celet lupa lagi lupa lagi tuh tuh dia muter sendiri tuh tuh dia muter sendiri guys sumpah dia tuh muter sendiri bro sumpah yakin gue gak bohong aduh tuh kan telat banget kenapa ya hmm tuh sinyalnya tuh ndep-ndep gara-gara kalau mau abis tuh gitu kita harus bener-bener charge ininya apa namanya eee ininya tapi ini gak tak charge ya aduh aneh banget ya jadi pertama kali misinya kayak gitu guys ya jadi kalau main Master Hunter yang ini emang agak ribet pertama kali harus kayak menyelesaikan misi dari kita misi dari ini dari filek chef nanti tak tak kasih tunjuk aduh sialan gitu lah guys kalau gak salah tuh itu saya udah dapet 4 pts point karena kemarin coba-coba gitu kan oh oke coba ini tak bunuh hmm oke ini teksturnya sebenernya bagus loh tapi kalau misalnya ada modnya lagi buh lebih mantep lagi nih coy soalnya kan kita bisa renang juga master-masternya bisa renang cuman emang susah banget itu dulu saya pernah main itu ya jadi yang ini tak pakein cheat jadi udah punya equipment bagus kalau yang dulu saya main itu gak pake cheat karena ini emang cuman buat konten aja sih nanti kalau main gak bakal tak kasih cheat kalau niat main serius ya dulu itu lawan siapa ya yang kayak ikan di spongebob itu tapi giginya panjang-panjang terus dia bisa masuk air dia tempatnya dipores gitu guys nah disini ngobrol sama orangnya nah disini ada hand report ya jadi kita bisa dapetin point dari sini guys tuh abis itu kita send item to ball terus kita bisa lihat ini udah 27 guys jadi kita harus 30 30 ini 30 request ya 30 request 30 point request kita harus sampai situ 30 request kalau gak 30 request kita gak bisa buat ngambilin quest dari village nah ini malam wih di mantap jiwa malem-malem coy malem-malem begadang cari monster guys wih di di emang sangar sih siapa bilang game monster hunter gak sangar semua game monster hunter itu sangar kecuali monster hunter apa ya yang jelek banget itu dulu udah HP ada jadi cuman lawan boss doang gitu hei oke lari sekenceng mungkin lo kalau bisa pak tak bunuh ya kan eh jadi sebenernya monster hunter itu yang jahat siapa sih bang yang jahat kita kalau di monster monster hunter sebelumnya ini kayak gini nih kenapa kenapa kita harus membunuh monster yang tidak berdosa guys kenapa walaupun dia gak berdosa dia gak ngapa ngapain gitu kan emang manusia guys manusia manusia namanya juga manusia ya cuman saya sukanya tuh disini tuh ada farmnya farmnya tuh aneh lucu gitu sangar banget sih emang mantep tapi untuk langitnya emang teksturnya mantep ini ya daripada monster hunter 3rd itu aduh ini masih di nah disini ada farm tuh ya maklum lah soalnya kan nintendo wii beda banget ya sama si apa namanya si itu nintendo wii beda banget sama si PSP itu pun yang monster hunter 3rd HD kan itu bisanya cuman di PS3 ya gak bisa itu di PSP yang monster hunter 3rd HD mungkin kalo pake patch apa itu mungkin bisa mungkin soalnya masih satu produk gitu wih di indah banget guys nah kalo ke village kesini guys tuh nanti abis itu kita oke oke nice harusnya udah bisa sih aduh biasa lah kalo gak di charge gitu sih aduh doom ini lumayan sih oke oke ini harusnya abis itu bisa oke 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 mega pig x great sword gak usah mega pig x oke harusnya tuh bisa abis ambil quest ya sayang banget nih apa namanya aneh banget ini aduh 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 kemana ya di setar aduh di apa ya pas waktu itu ya ada oh disini deh memo pad monster list combo list aduh ini caranya gimana nih ada status tuh ada quest info no quest loh ini gimana ya caranya aduh waktu itu langsung bisa loh goblok saya berarti ya coba select fixing the base cam apa sih celeng aduh 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 agak lupa ngapain lagi ya soalnya dulu cuman kayak gitu bisa ini gimana ya caranya, bas Hai apa ngobrol sama kakek-kakek apa-apa itu tuh apa harus ke basecamp gitu kah saya bener-bener bingung ya oh iya village request nih ada request lagi udah punya 999 tuh terus ada apa lagi nih coba Oh ini ngobrol lagi sama uang tuang ya gitu deh kita harus melakukan quest request request kepada orang-orang di desa abis itu baru kita bisa jalan jalan misi gitu ini ada misi lagi sama orang tuan ini hei bacat oh gitu ya oke seratus PTS kita butuh berapa PTS tuh ini beli ya kok ini beli ya seribu kualitas pong wih saya punya dong nge-cheat nge-cheater nih nge-cheat 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 cf looking for you mana dia nggak ngapa-ngapain caranya gimana tuh caranya gimana tuh ini enggak ada quest info loh ini enggak ada kuas sama sekali loh anjir ngapain ya aduh agak lupa sequence info ah celeng kau nah jeleknya game itu kalau masuk apa namanya masuk-masuk dungeon ini lama banget ya tuh di sini saya enggak Oh ini ada quest lagi tuh Oh ini ada quest lagi kok kayaknya kayaknya dia ada quest lagi ya quest info tuh Han satu molit in Moga Wood molit molit itu apa ya nggak tahu juga saya Oh di sini saya harus big harus lawan molit guys Oke thanks for watching jadi caranya gitu kalau kalian tuh pengen main game ini kalian bisa download sendiri ya di ketoprak DL juga ada thanks for watching dan see you the next video guys